KKB klaim tembak mati anggota TNI di Maibrat, Polda, Papua Barat, masih lidik. TPNPB atau yang juga disebut kelompok kriminal bersenjata KKB mengklaim telah menembak mati seorang prajurit TNI dan membakar kendaraan alat berat di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, Daya. Terkait hal ini, Polda, Papua Barat, membantah adanya korban jiwa dalam insiden tersebut. Dalam video, jurubicara TPNPB Sebi Sambom menyebut bahwa pimpinan Kodap 4 Sorong Raya Arnoldus Kocu mengaku telah membakar sebuah kendaraan berat eksavator dan menembak mati seorang personel TNI di Kampung Ayata. Dalam video berdurasi 46 detik, Arnoldus Kocu menyampaikan bahwa pihaknya telah menembak pos TNI di Kampung Ayata. Kami menembak satu anggota TNI dan membakar satu unit eksavator atau BK, ucap Arnoldus melalui video yang diterima dari Sebi Sambom, jurubicara TPNPB. Terkait hal ini, Kepala Bidang Humas Polda, Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023, membantah adanya korban dalam penyerangan di Kampung Ayata seperti yang diklaim oleh KKB. Pelaku masih lidik, kata Kombes Pol Adam Erwindi yang mengaku telah mengkonfirmasi ke Kapolres Maybrat. Saat ditanya soal klaim TPNPB menembak mati seorang prajurit TNI di lokasi Kampung Ayata, Kabit Humas menyatakan, hingga saat ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Adam mengatakan, pembakaran eksavator dan perusahaan pembangunan puskesmas diketahui setelah masyarakat melaporkan ke pos TNI di Ayata. Masyarakat saat itu mendengar suara tembakan di sekitar pos Ayata. Pukul 5.15 waktu Indonesia Timur, salah satu warga berlari ke arah pos Ayata dan melaporkan bahwa eksavator telah terbakar material, puskesmas, dirusak, ungkap Adam. Dengan adanya kejadian tersebut, Kapolres Maybrat mengumpulkan personel Satgas Brimob Polda, Papua Barat dan TNI di pos Ayata untuk mendatangi TKP dan melakukan konsolidasi. Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari Kolonel Ifsyawaluddin belum bisa dihubungi mengenai klaim KKB menembak mati seorang prajurit TNI di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Daya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia